Intro Pengelamat politik Roki Gerung menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal tiga kriteria capres yang haram untuk dipilih diantaranya bernyali ciut, hanya mencari selamat atau tidak berani mengambil resiko serta menghindari masalah namun menurut Roki Gerung, hal itu sama saja Jokowi menunjuk hidung sendiri sebab menurutnya tiga hal itu justru ada pada diri Presiden Jokowi hal itu diungkapkan Roki Gerung dalam channel Youtube Roki Gerung Official pada Minggu 8 Oktober 2023 Pak Jokowi itu memberikan kisi-kisi sebenarnya siap pemimpin itu seperti apa sih kriteria pemimpin itu tapi yang menarik itu Pak Jokowi bukan memberikan kriteria yang positifnya tapi yang negatifnya, yang media menyebutnya yang haram dipilih itu saya baca saja ya, itu kalau saya baca di CNN sebutnya misalnya yang ciut nyalinya itu karena nyali ciut, ini berhadapan saya kira dengan yang dispute dengan WTO, perdagangan bebas, kemudian bukan pemimpin yang hanya cari selamat nggak berani mengambil resiko, kata dia begitu itu juga jangan sampai dipilih kemudian yang ketiga itu yang menghindari masalah ini jadi bukan tadi ciut nyalinya, bukan pemimpin yang hanya cari selamat dan kemudian menghindari masalah nah, ini proposal dari Pak Jokowi ini apa maksudnya dari proposal Pak Jokowi ini dan kedua, mungkin Anda juga punya proposal sendiri harusnya seperti apa jadi intinya Jokowi mau membatalkan seseorang yang ada di dalam layar publik hari ini sebagai calon presiden, kan kita mau tanya siapa yang dimaksud disitu kan kan satu dari tiga itu harus dibatalkan oleh Jokowi itu karena dengan kriteria itu tapi sekaligus sebetulnya publik merasa ya semua kriteria itu dalam satu kalimat jangan pilih saya lagi, kira-kira begitu karena semua yang diucapkan Jokowi berlaku pada dia dia ciut berhadapan dengan publik internasional itu dia tidak mampu untuk menerangkan masa depan Indonesia itu jadi semua kalkulasi atau semua kriteria yang dibikin Jokowi justru menunjukkan psikologi terbalik dari Jokowi jadi Jokowi memberi pesan pengalaman saya, saya tidak mampu bertatapan muka dengan dunia internasional saya bahkan takut untuk berhampiran dengan buru setiap kali demonstrasi saya kabur kan itu maksudnya kan dia ciut juga di luar negeri dia ciut, di dalam negeri dia ciut jadi kita lihat bagaimana seseorang itu berupaya untuk mencari alasan seolah-olah dia masih bisa menentukan kriteria ke depan padahal sebelumnya dia sebutkan bahwa yang positif adalah yang bisa memimpin Indonesia supaya mampu untuk diakui dunia dia juga tidak punya dia ingin supaya seseorang yang memimpin itu punya ciri khusus yaitu berkerut wajahnya itu karena bekerja tapi tidak ada ukurannya apakah dengan wajah berkerut itu artinya tanah dia bekerja tidak ada ukurannya apakah seseorang yang di awalnya di jago-jagokan Jukowi itu betul-betul komplementer dengan apa yang dikendaki rakyat jadi sebetulnya dia memberi keterangan terhadap diri dia sendiri rakyat punya proposal lain bahwa pemimpin ke depan mesti punya kapasitas intelektual pemimpin ke depan mesti terhindar dari kepentingan oligarki pemimpin ke depan harus paham tentang terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati